Senin tanggal 23 Oktober 2017 Kita berjumpa lagi dan semoga Anda semua tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Bantun saya begini Telah lama berdiri di dekat ayunan Kepada Anda hindari ketamakan Ajaran Yesus hari ini berbicara tentang hindarilah ketamakan Yesus tahu betapa bahayanya ketamakan itu Bahaya untuk diri sendiri dan bahaya untuk orang lain Bahaya untuk diri sendiri ketamakan menghancurkan jiwa Ketamakan menghancurkan kedamaian di hati Tidak ada orang yang tamak itu mengalami kedamaian Tidak ada orang yang tamak itu hidupnya berlimpah kebahagiaan Kelihatannya tersenyum Kelihatannya enak Kelihatannya membahagiakan Tapi sebenarnya hatinya penuh kecemasan Karena harta bendanya Karena keamanannya Dan macam-macam Oleh karena itu Yesus ingatkan Jiwamu tidak pernah terpuaskan oleh harta benda Oleh kekuasaan Oleh prestasimu Oleh apapun Karena sebenarnya jiwa ini hanya terpuaskan oleh Tuhan sendiri Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus Hati ku gelisah Sebelum beristirahat padamu oh Tuhanku Begitu Santo Agustinus menemukan Tuhan Yesus Akhirnya dia temukan ketenangan jiwa Ketenangan hati Ketamakan juga membuat orang lain bisa menjadi miskin Menderita Bahkan hancur Oleh karena itu Mahatma Gandhi pernah mengatakan Dunia dan seisinya ini Tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan satu orang yang tamak Padahal Tuhan tahu Dunia ini diciptakan untuk semua Bukan untuk satu orang Lekirannya Saudara-saudari yang terkasih Sebagai murid Kristus Kita diingatkan Akan sabda Yesus yang lain Kalau engkau ingin ikut aku Sangkalah dirimu Pikulah salib Ikutilah aku Menjadi kenecayaan Menjadi murid Kristus Harus berani menyangkal diri Mengalahkan ego Mengalahkan ketamaan Mengalahkan kepentingan Kepentingan diri Dan mendahulukan kepentingan Tuhan Dan juga Sesama Tuhan memberkati hidup Anda Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton